Hai kalau yang bagus itu lemas Pak ini lemas ya teman-teman pupus yang kaku itu berarti enggak adaptasi dengan cuaca daunnya sudah lebar tapi masih kaku itu karena ini ini belum besok kemungkinan bisa kalau yang saya ambil ini tapi sudah lemas ya bagus ya nanti kita uji harus ngerti ini penyulung nah ini harus paham bener-paham tidak harus ngajarin ini kasar dari jauh kelihatan bagus dari yang lebih dekat kan bermasalah ya ini bermasalah nah ini sudah nggak kita lihat bisa kita pakai dipotong-dipotong dibandingkan dipotong dibandingkan ini ada hama nih Oh ya ya ini pupunya sudah terganggu nah ini sudah nggak saya pakai sudah bengkok sudah bengkok ada hama ini apa juga ini sempurna sudah enggak sempurna Oke kalau hanya prosesnya saja yang terganggu sebelah situ bisa dipakai tapi kalau ada hama kita tinggal semua umpah satu batang yang sama rantingnya beda ada yang bisa dan enggak itu cepat tunjukin ulangi lagi ciri-cirinya yang enggak bisa ini ini kan belum mbak belum keluar ya Oh ini kita nggak tahu ini akan terganggu atau tidak kita lihatnya besok nggak kalau ini ada hewan-hewan telek burung ini ini akan akan tahu kalau ini kan sudah jelas keluar normal Oke kalau ini kita belum tahu besok normal atau tidak kalau ini bisa kelihatan lagi coba lihat ujungnya yang bisa tadi ini sudah jelas aman dia Pak kalau ini kan masih putih besok akan dia sesuai menyesuaikan dengan cuaca atau tidak kalau dia nggak dimakan hama satu batang misalnya sini siap-sini 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 enggak itu bisa diambil kalau satu batang ini ada yang dimakan sama kita tinggal jadi kukus normal itu juga belum tentu bisa nah ternyata ada hama oh ini kalau kita pakai bahan pak misalnya disemprot dicapit dalam waktu satu malam itu hamanya dicapit dari video tadi ada beberapa poin penting membuat biosaka yang pertama tekstur daun yang kedua hama berbicara tentang daun kenapa daun bisa bertumbuh semakin besar dan lebar karena sel-sel pada tumbuhan itu terus aktif untuk membelah diri sel-sel ini kemudian akan berkumpul dan apabila mempunyai bentuk fungsi dan sifat yang sama mereka akan menjadi sebuah jaringan yang membuat tumbuhan menjadi besar dan lebar jaringan pada tumbuhan di bedakan menjadi dua bagian jaringan meristem dan jaringan permanen jaringan meristem jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri dengan cara metosis untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan setiap tanaman memiliki unsur dan jet tertentu baik itu yang aktif atau aktif secara otomatis saat tanaman kekurangan atau kelebihan suatu unsur maka ada jaringan yang lemah bahkan di non-aktifkan Muhammad Ansar memilih bagian daun yang saat dipetik jaringan tanaman pada fase aktif sekali lagi saya ulang pada saat aktif dan kita tidak membahas jaringan permanen karena kalian sudah mengetahui karena ada kata permanen yang berarti stop oke di sini channel sekul organik tutorial lestarikan alam akan membahas mengenai pro dan kontra penemuan biosaka dalam suatu cerita biosaka bisa menolak hama biosaka bisa mengobati virus biosaka bisa menekan pertumbuhan jamur ah mana mungkin bohong itu oke melalui video ini saya akan berikan contoh bagian tanaman mimba yang dapat digunakan sebagai pestisida dan nabati adalah daun dan bijinya daun dan biji mimba mengandung senyawa aktif aja diraksitin selain itu bersifat sebagai ensektisida mimba juga memiliki sifat sebagai pungisida pirusida nematisida bakterisida maupun akarisida ah tetap tidak percaya biosaka bisa menolak hama biosaka bisa mengobati virus biosaka bisa menekan pertumbuhan jamur saya tetap tidak percaya kenapa kamu tetap tidak percaya dengan temuan biosaka begini saya kenapa tidak percaya dengan temuan biosaka bahan kimia yang kamu sebutin tadi itu baru bisa digunakan setelah di ekstrak atau di fermentasi terlebih dahulu bro sedangkan biosaka setelah selesai dibikin langsung diaplikasikan mana mungkin bisa mengusir hama bro syarat dan ketentuan agensi hayati jenis pestisida itu ada aturan mainnya oke gua akan beritahu contoh sekali lagi buat yakinin lo bahwa biosaka bisa ngusir lo dari peradaban keyakinan lo yang sempit seperti celana dalam cewek ini contohnya kamu tahu daun gelinggang daun gelinggang yang dikenal dengan nama casia alata tanaman ini berasal dari meksiko dan yang nanam tumbuh subur di indonesia adalah gua channel school organic tutorial lestarikan alam efek parmologis yang dimiliki oleh gelinggang yaitu sebagai pencahar obat cacing penghilang gatal-gatal dan obat kelainan kulit yang disebabkan oleh parasit kulit kandungan fitok kimia yang ada gamma orezanol yang berfungsi sebagai antioksidan dan daun ini cukup dikucel-kucel digosok-gosok ke kurap panu kadas kutu air lo derita kurap lo dan panu lo akan sembuh apakah lo fermentasi atau lo ekstrak dulu daun gelinggang tadi bro lo pakai langsung kan menyedihkan semoga dari paparan penjelasan di atas tadi kita bisa sadar untuk menghormati temuan orang lain bukan menghinanya kita bahas tentang hama di video berikutnya terima kasih sudah menonton hingga akhir merdeka selamat menikmati 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 selamat menikmati